Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah Pada kesempatan kali ini saya kembali lagi akan membagikan suatu ilmu-ilmu hikmah Yang mana ilmu hikmah cukup-cukup amat langka Belum banyak yang mengetahui atau belum banyak orang yang memiliki akan ilmu hikmah ini Ilmu hikmah yang saya akan bagikan kali ini adalah suatu ilmu hikmah yang sangatlah dahsyat hasiatnya Nama ilmu ini adalah Qosam Ijroilyah Diriwayatkan oleh Syekh Al-Imam Al-Alama Al-Hammam Sayyid Muhammad bin Khotruddin bin Bayajid bin Khawajah Di dalam kitabnya Al-Jawahirul Khamsi Khasiat Qosam atau Doa Ijroilyah Ijroilyah ini adalah untuk membunuh musuh yang dolin Jadi Qosam Ijroilyah ini adalah Qosam yang mana khasiatnya atau paidahnya itu Terhusus untuk membunuh musuh yang dolin Saya ingatkan lagi membunuh musuh yang dolin Dan janganlah Anda sekali-kali menyalahgunakan ilmu Qosam Ijroilyah ini dengan sesuka nafsu-nafsu Anda Karena Qosam Ijroilyah ini sangatlah berbahaya apabila Anda salah gunakan Langsung saja kita bahas tata cara menggunakan Qosam Ijroilyah Yang pertama Anda mengamalkannya harus pada hari Sabtu atau pada hari Selasa Pada saat Juhal atau Marih Sekitaran jam 6 sampai jam 8 pagi Di hari Sabtu ataupun Selasa Yang kedua Sholatlah Anda dua rokaat Dengan niat sebagai berikut Membaca Ba'da Al-Fatihah Rokat yang pertama Surat Al-Fil dua kali Dan ketika Rokat yang kedua Sesudah membaca Al-Fatihah Anda membaca surat Tabat tiga kali Yang ketiga Setelah selama Setelah salam dari dua rokaat Langsung sujud Dan di dalam sujud Anda membaca Ya Hayu Ya Koyum Birahmatika Asta Gisu Sebanyak seratus kali Saya ulangi lagi Setelah rokaat terakhir Anda langsung sujud Dan di dalam sujud itu Anda membaca Ya Hayu Ya Koyum Birahmatika Asta Gisu Sebanyak seratus kali Kemudian Setelah selesai Anda Sholat haja tersebut Anda membaca Kosam Ijroilyah Sebanyak 444 kali Dan harus Mengamalkannya Istiqomah Selama Tiga Empat Atau Tujuh hari Maksimal Tujuh hari Sempurnanya itu Tujuh hari Tapi hati-Hatilah Anda dalam Menggunakan Kosam Ijroilyah ini Karena Sangatlah Sangat berbahaya Apabila Anda Salah gunakan Karena Faidah Kosam Ijroilyah ini Terhusus Untuk Membunuh Musuh Yang Dolim Dan Untuk Rapal Bacaan Dari Kosam Ijroilyah ini Mungkin Saya Tidak Bisa Menampilkannya Disini Karena Takut Disalah Gunakan Oleh Orang-orang Yang Tidak Bertanggung Jawab Dan Apabila Ada Yang Ingin Memiliki Kosam Ijroilyah ini Silahkan Anda Menghubungi Saya Secara Pribadi Mudah-mudahan Informasi Tentang Ilmu-ilmu Hikmah Terhusus Ilmu-hikmah Kosam Ijroilyah Ini Ada Manfaatnya Akhirul kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K.